Misa tingginya tingkat inflasi di Jawa Barat yang mencapai 3,54% year on year membuat tim pengendali inflasi daerah atau TPID melakukan beberapa langkah. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membangun pasar induk dan merevitalisasi 10 pasar di Jawa Barat. Pada rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah atau TPID Jabar Jumat Pagi di Gedung Sate Bandung terungkap berdasarkan data BPS, inflasi Jabar mencapai 3,54% year on year lebih tinggi dari nasional yang mencapai 3,13%. Hal tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya beras, pendidikan, bahan pangan, biaya transportasi, dan infrastruktur. Mengatasi harga beras, Ketaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwa mengatakan Bulog mengadakan operasi pasar secara harian dengan rata-rata 100 truk yang berisi 1000 ton beras didistribusikan ke masyarakat. Selain itu, badan usaha desa pun didorong untuk menyediakan permodalan bagi para petani. Sedangkan di bidang pendidikan diberlakukan batas atas sumbangan pendidikan bagi orang tua. Di bidang pangan akan didirikan komunitas telur ayam dan daging ayam ras dengan penguatan reproduksi senter. Pada 2019 pun, Jabar akan memiliki pasar induk seperti halnya Jakarta dengan dukungan pemerintah pusat. Selain itu, 10 pasar akan direvitalisasi dengan anggaran dari APBD mencapai kisaran 20 miliar rupiah. Makanya, Alhamdulillah nanti 2019 ini, kita kan belum punya pasar induk sebagaimana lah Jakarta. Selalu 2019, kita akan ada pasar induk, dukungan dari pemerintah pusat. Dalam berangkaran 2019, justru sedang untuk APBD, ada 10 untuk kapitalisasi pasar. Ini bagian dari kita mencoba untuk menurunkan komunitas penting ya, teras, telur, ayam dan daging ayam. Pasar induknya rencananya gimana Pak, lokasinya? Sudah dikaji oleh pemerintah, jawaban, mengisahkan oleh Indah tidak dikaji, dan kisahannya kita kira yang strategis, sehingga antara produsen dan konsumen tidak terlalu jauh, sehingga bisa mengalirinya berbagai harga yang penting. Sementara itu, pembangunan infrastruktur yang masif mendorong terjadinya kenaikan upah tukang non-mandor yang cukup tinggi. Mengatasinya, hal tersebut akan dikaji dengan Dinas Tenaga Kerja.